Intro Poput ibu tiri mendiang Vanessa Angel bersiara ke majang putrinya Tak lupa ya juga sekalian menyambangi makam Bibi Ardiansya Mantan istri Dodi Sujerajat ini ternyata menganggumi kepribadian Vanessa Angel di kalang musim hidup Ia bercerita pancar lebar soal dedikasinya untuk membantu keluarga Harapan manusia tertawa dalam doanya Poput berharap kepribadian terus menyertai Vanessa dan Bibi masih keduanya kini di alam lain Simong video selanjutnya Ya mama Poput kedatangan sore hari ini cukup bikin surprise ke makam seperti apa sih? Ya semenjang kuasa kemarin terus kelebaran memang aku belum ke sini ya belum ke makam Poput di almar pulsa nalmar pulsa nalmar pulsa Terus sekarang merenap putih juga ya udah ini sekalian kesini ya sekalian mau sepak gala juga Mam ini ajak kedua putrinya nih untuk berziarah seperti apa sih mungkin? Apalagi yang paling kecil ya? Iya sih dari kemarin antusias banget Apa besok mama mau ke gala, mau janggu galas, mau ikut gala, mau ikut banget Ya udah sekalian dulu lah Udah sepuluh tunggu lah Mau enggak lah Emang ini sudah direcana sama mama ya? Berusnya kalau mau ke tembogara, 10.000, 100 meter, kalau mau ke baca Sudah lama misalnya Sudah, sebetulnya sebelum aku mudik ya Waktu masih ramadhan Sudah aku agendakan, cuman waktunya ya Waktunya belum bisa-bisa Aku juga enggak Kerjaan juga banyak Yaudah Sekarang inilah Baru bisa Apalagi? Cika mungkin gimana hari ini nyekar ya? Hari ini nyekar ke masak-masak seperti apa nih? Masker ya? Iya, boleh Gimana dek? Tadi kan X lagi lama sih Mama ngajakin aku ke sini Ya udah Belum mampet tadi juga Belum sekolah Aku pengen ujian Langsung kesini banget Gimana nih? Ya senang sih bisa kesini Karena kan udah lama gak kesini juga Berapa lama? Dari sebelum ramadhan Terakhir Sika baru dua kali ini kan kesini Terakhir kesini kan makamnya baru kasih Betul Sekarang udah Ya Alhamdulillah banget Udah rapi juga kan Ya Ya bersyukur lah Terharu aja Secara kita juga kan Memang Di keluarga besar kita Memang Rata-rata dari Apa Nenek kakeknya Cika juga ya Dari Alhamdulillah Bapak ibu aku juga Sama kan Lalu bersampingan itu juga Ya Terharu lah Tapi masih ada rasa kangen Ganti sama Pak Enchant Itu udah pasti Udah pasti Rasa kangen pasti ada Kangen apa ini mungkin Misalnya kegiatan terbaru Kangen mencurhatan lah Yang mudah Pasti kangen curhat Biasanya curhat apa? Curhatnya biasa sehari-hari Curhat tentang anak Curhat tentang rumah tangga Curhat tentang manusia Tadi kan dikatakan Kau mau kebala juga Ada yang Akan dibawakan khusus gak sih Gimana? Iya Mau hadiah khusus gak sih Iya mau kebala Oh iya Tadi kata Cika sama Ais Milih mainan ya Mainan sama Ada Ada Baju-baju 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 Sebelum merangkat Baju-baju Jadi Kau ajaknya sama Baju-baju Iya udah dari Sebenernya Komunikasi kan udah dari lebaran Yang sekalian Kapan kita gak ingin walaupun izin Terus Terus main juga Terus Seminggu yang lalu Kebetulan Sudah sempat Ketemu juga kan Terus Tapi belum bisa ketemu dalam Karena ketemu di luar Jadi yaudah Kita bikin agenda lagi Mudah-mudahan minggu depan Kita lama isinya Yang lain Sekalian Sekalian serat romi Yang lama gak Silat romi Nah Silat romi Pada saat Pada saat pertama Ngubungin Pak Haji Tangkepan Pak Haji Gimana? Welcome Kalau tangkepan Pak Haji Baik-baik saja Karena memang kita Komunikasi kan baik Udah ya Selain silat romi Apa sih yang mau dibicarakan? Gak ada sih Hanya silat romi aja Kalau silat romi Terus ya Buka kangen banget Sama gala Ada hal penting mungkin Ada hal penting mungkin yang dibicarakan Sama Pak Haji Hal penting Ya penting semua sih Penting semua Cuma ya silat romi lah Intinya kita semua ter romi Hal-hal penting apa nih yang Kira-kira mau dibutamkan? Ya lebih Lebih ngebahas ini kali ya Lebih ngebahas ke gala Ya perkembangan gala Ya kita kangen gala juga sih Soal makam Mas Dibahas juga kan nanti Soal makam Soal makam Ya kemarin Kalau makam kan udah Udah Baipon ya Memang ada kabar Terus Haji juga sudah Tapi ya respons saya sih Ya positif aja Bersyukur aja lah Makam udah rapi Masalahnya kita mau dibongkar Gimana reaksinya? Aduh Kalau Kalau harus ngejawab Makam yang mau dipindahkan Aku udah pernah kasih Stamping sih Harusnya Dia sangat amat biasa Yang lain saja sih Ais terakhir ketemu gala Kapan sih? Ais terakhir ketemu gala Kapan ya? Pas tujuh hari Masalahnya Udah lama juga Berarti ini langsung ke rumah gala ya Bun? Langsung ke rumah gala Ini ya Mau langsung ke rumah gala ya Oke Kapan kan udah Masalah kan Misalnya Pak Haji Mungkin Keluar depannya Belum jalanin Seperti apa? Dengan Pak Haji Komunikasinya Ya kalau komunikasi Ya Komunikasi aja Saling Berkabar Terus soal Ya Soal perkembangan gala Mungkin ya Sebetulnya Komunikasi aku sama Pak Haji Tidak pernah ada masalah Sama Pak Haji 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 Hanya mungkin Karena status kemarin Aku masih Dari sini Pak Itu Pak Manya Ais Ya Sama Pak Haji Sama Pak Haji Sama Pak Haji Sama Pak Haji Dari sini Sama Pak Haji Sama Apa yang Yang menggerakkan Sebetulnya inti tujuannya pada gala aja ya ya gala gimana ya soal berita-berita yang luar sana yang ada yang takut tidak akan apa termasuk FGNA segala macam itu kenapa miris aja sih oke ayo langsung yuk nanti ya mundurnya terlalu jauh terus ngapain juga dibahas lagi kan semuanya udah berjalan semuanya udah udah sampai di hari ini ngapain kita bicarakan kalau kita tanggapin semuanya kita ulang lagi persoalannya dari nol jadi sekarang sudah sampai titik sekarang ya sudah kita lebih fokus bagaimana mending kita bahas bagaimana ke depan untuk gala satu lagi nih itu malah itu sudah yang lebih penting iya mbak Popot Pak Haji satu lagi nih mbak Popot tadi kan udah ngeliat makam bagus di marmer nah Pak Dodi tetap mau pindahin mbak Popot sendiri kenapa gak setuju alasannya apa kabarnya ada apa Pak Dodi makam disana aja sempat gak sanggup bayar ya mbak Popot yang bayar gimana itu sih aduh aku bahas makam gimana ya ya kalau dari pihak aku pribadi gimana ya aku ngejawabnya ya kalau aku rasa gak usah gak perlu ya gak perlu semua itu gak perlu di gak perlu ini mereka udah udah meninggal mereka udah ditambilkan untuk hidup semata terus Alhamdulillah Paji pun udah punya tempat yang berkesampingan mungkin beberapa kali saya pernah posting juga di media sosial saya pribadi almarhumah nenek kakek saya dimakamkan bersampingan dan almarhumah bapak ibu saya pun dimakamkan bersampingan sebagai anak saya sangat terharu saya sangat sangat apa ya sangat bangga ketika ziarah ke makam beliau dan melihat mereka itu bener-bener sehidup semati bukan hanya di dunia mereka bersampingan tapi dalam kita melihat makam pun mereka bersampingan dan mudah-mudahan insyaallah di sana juga mereka selalu bersama ya maksud gabarnya Pak Dodi sempat gak gak canggung bayar makam perpanjang di kalau itu sih aku sebenarnya udah gak mau ini ya cuman ya memang memang ya mau apa dipindah ke sana atau memang gak ya kalau mau flashback ke belakang ya cuman miris sih sebetulnya dulu aja almarhum makam almarhum malusnya udah mau digusur gara-gara belum apa namanya belum dibayar belum diperpanjang dan disitu saya baru dapet info dari petugas makamnya yang saat itu infonya apa mencari beliau dan tidak di tidak pernah bertemu udah berkali-kali ke rumahnya juga akhirnya minta nomor telepon ke apa namanya neneknya Eca minta nomor telepon saya dan memang pada saat itu menghubungi saya dan menceritakan maksudnya memberitahu ya ibu ini saya apa namanya mau kasih tau kalau kalau makam almarhum mau ditimpa dengan orang kenapa kenapa emangnya masalahnya apa ternyata belum dibayar belum diperpanjang dari situ yaudah akhirnya saya beresin semua saya berpikir waduh saya sebagai seorang anak aja kadang kan kangen dengan orang tua pengen ziarah pengen ke makam gimana kalau terjadi sampai sampai digusur sampai ditimpa dengan dengan makam orang lain itu yang bikin bikin ya jiwa keibuan jiwa orang tua yang jiwa kemanusiaan saya yaudah akhirnya saya beresin saya bayar semuanya dan alhamdulillah setelah almarhum Vanessa keluar dari pesantren Surabaya alhamdulillah banyak rejeki dan alhamdulillah almarhumah menunaikan tugasnya ya melanjutkan untuk membiayai apa perawatan makam membiayai apa namanya pertanjang makam untuk selanjutnya itu tahun berapa seperti Vanessa yang bayar Vanessa setelah setelah almarhumah keluar dari Surabaya dan mungkin rezekinya udah ngelai stabil jadi ya aku bersyukur aja itu tahun berapa itu tahun berapa ya 2017 atau 2018 waktu itu waktu saya perpanjang karena dimakam itu kan 5 tahun sekali kalau gak salah itu harus diperpanjang dan waktu itu saya mendapat kabar itu tuh udah wah luar biasa ini sampai ini lah itu yang untuk apa lagi ya kan untuk apa lagi bener-bener takut pasti itu terjadi lagi kepada Kak Ita gak diurus lagi takut aja ya takut aja ya takut terjadi seperti itu lagi tapi mudah-mudahan sih kalau memang kita kan kita hanya bisa pasrah ya Pak Haji kalau memang memang bersih keras ingin memindahkan ya kita cuma bisa mendoakan soal makam di Pugar itu juga pihak sana juga protes gitu Pak Haji gimana mungkin semua anak-anaknya ya kembalikan saja lagi sudah protes sudah diperbaiki kan saya sudah bilang tadi katanya tidak ada orang makam tanya tidak ada izin ke pihak dodi gitu maksudnya gak bilang-bilang iya kan waktu itu kan saya mau saya perbaiki tentu gak mungkin saya perbaiki anak saya kan menantu saya juga disitu masa saya perbaiki mau saya perbaiki tetapi saya gak mau menabrak kemudian datang surat peringatan ke saya ya saya batang tetapi waktu itu orang makam bilang saya tanggung jawab Pak Haji kata oh Pak bertanggung jawab iya saya gak mau dibawa-bawa saya bilang jangan orang yang membantu memperbaiki dibawa-bawa saya bilang begitu nah gak apa-apa Pak Haji katanya saya mau perbaikinya saya memang harus saya baguskan dari awal memang saya mau memperbaiki karena anak saya menantu saya kan pantas masa saya perbaiki satu ya gak mungkin tapi kemudian datang surat saya berhentikan saya pikir gak sampai seperti itunya saya dilarang untuk memperbaiki tapi ternyata dilarang saya berhentikan kemudian orang yang milik lahan disitu bilang saya tanggung jawab Pak Haji katanya Pak Haji tanggung jawab iya gak menjaga tanggung jawab sudah terserah ini sempat berhenti juga saya waktu sehari jadi sekarang kalau mau tanya sama orang itu lagi jadi saya rasanya sudah tidak menabrak saya rambu-rambu atau aturan lain selamat menabrak selamat menabrak Terima kasih.